Intro Sebentar deh, batas mencintai itu sebenernya sampe mana sih? Karena kita selalu ya ngerasa sakit hati karena gak tau batasan mencintai yang benar Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Nah, kalau udah hari Jumat, ini udah waktunya kita membicarakan sebuah topik yang hangat mengenai cinta Tapi tenang aja, percintaan yang akan kita bahas kali ini bukan yang norak Tapi justru yang paling penting supaya kita tidak kehilangan arah Wahaha, gini teman-teman, pernah gak sih dalam hidup kita merasa bingung dengan sebuah pertanyaan Sebenernya batas mencintai itu sampai mana sih? Karena hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita adalah ketika kita memberikan cinta Namun dibalas dengan racun Aduh, rasanya gak enak banget ya Nah, kali ini yuk kita langsung bahas aja Bagaimana cara pandang saya mengenai cinta sehingga cinta saya Alhamdulillah, baik-baik aja setelah tahu rahasia ini Nah mas bro, sebenernya rahasia cinta apa sih yang bisa membuat kehidupan kita tuh menjadi lebih baik? Rahasia cinta yang paling dasar adalah kita harus tahu bahwa cinta itu tidak sama Loh, maksudnya bagaimana? Gini loh, selama ini kita berpikir bahwa cinta itu kepada siapapun sama Gak ada rumusnya, gak ada batasannya Cinta itu harus tulus Bener kan? Tapi pertanyaannya, tahu gak sih? Batas ketulusan itu sebenernya macam-macam loh Tergantung kita mencintai siapa Saya ulangi, batas ketulusan cinta itu tidak sama Bermacam-macam tergantung kita memberikan cintanya kepada siapa nih Nah itu dia yang akan saya jabarkan kali ini Tolong disimak Teman-teman, kesalahan terbesar dalam hidup kamu sebagai sahabat baik saya adalah Selama ini tidak tahu batasan ketulusan di dalam memberikan cinta Bener apa bener? Nah sekarang coba deh dengerin baik-baik Taruh di dalam pikiran kita Cinta itu dibagi menjadi tiga Sekali lagi, cinta dibagi menjadi tiga Yang pertama, cinta kepada benda Yang kedua, cinta kepada sesuatu yang sedarah Contoh, ibu, bapak, adik, kakak Dan yang ketiga, cinta kepada sesuatu yang tidak sedarah Contohnya, suami, istri, atau bahkan mungkin pacar Nah teman-teman, coba deh Sampai sini, kamu sadar gak sih? Bahwa iya juga ya Bener juga nih si Aryan Kan kita beda-beda ya Harus memberikan cinta Contohnya, gak mungkin dong kita memberikan cinta ke benda Sama besarnya seperti kita memberikan cinta ke orang tua Iya kan? Nah itu juga maksud saya Kita ini juga harus sadar teman-teman Gak boleh besarnya cinta kepada pasangan kita tuh Yang bukan sedarah Sama besarnya seperti cinta kita kepada orang tua Gak boleh ketuker Cinta orang tua harus lebih besar Kita berikan kepadanya dibandingkan cinta kepada pasangan Sampai sini aja udah jelas kan? Itu loh yang membuat cinta kita berantakan Karena selama ini kita belum tahu Oh iya ya Porsi memberikan cinta itu harus berbeda-beda Gak boleh sama Kalau sama, jadi bencana Itu dia Itu dia penyebab bencana percintaanmu selama ini Sadar? Nah saya kasih tahu Kalau dirimu ingin mencintai dengan penuh seseorang Cintailah terlebih dahulu orang yang ada hubungan darah denganmu Saya ulangi ya Dengerin baik-baik ini penting Kalau dirimu ingin memberikan cinta yang besar Selalu berikan cinta yang besar Hanya kepada orang yang ada hubungan darah denganmu Utamakan mereka terlebih dahulu Terutama dengarkan baik-baik Ibumu yang sudah melahirkanmu Itu penting Jadi misalnya gini kasusnya ya Kamu sekarang lagi punya pacar Tapi orang tua kamu bilang Pacar kamu ini bukan orang yang baik Selama ini mungkin sebelum kamu mendengarkan video ini Dirimu banyak membantah Apa sih mama? Apa sih papa? Nggak tahu apa-apa gitu ya Nah mulai sekarang udah deh Jangan bersifat seperti itu Dengerin kata mereka Karena mereka itu lebih harus didengarkan Daripada pasanganmu Yang tidak ada hubungan darah tadi Dan percaya atau enggak Biasanya orang tua itu lebih pekal loh Melihat calon pasangan anak-anaknya Lagi pula Dengarkan baik-baik dan renungkan ini Sebesar-besarnya cinta pasanganmu kepadamu Cinta ibumu lebih besar daripada dia Kamu nih bisa ditaksir sama istri Bisa ditaksir sama suami Itu karena hasil bentukan dari ibumu yang mendidikmu dari kecil Ketika kamu masih bisa hanya cuma merangkak Dibilang wahai sahabat pagar kehidupan Yuk Jangan berikan cinta yang besar kepada orang yang salah Cintai dulu orang tuamu Baru cintai pasanganmu Itu yang benar Itu adalah sebaik-baiknya jalan Menuju keselamatan Nah oke Sekarang bagaimana dengan batasan Kalau kita ingin memberikan cinta kepada pasangan yang tidak sedarah Baik itu pacar Ataupun suami Atau istri gitu ya Nah ini menarik nih Dengerin Kalau dia belum menjadi pasangan sah kita Alias masih jadi kekasih atau pacar Jangan berharap terlalu banyak Saya ulangi Dengerin baik-baik Ini masuk akal sekali Kalau dia belum jadi pasangan resmi kita Alias masih jadi pacar atau kekasih Gak usah berharap banyak Anggap aja hubungan kamu ini bukan apa-apa Betul Lah sekarang coba deh Apakah pacaran yang lama itu menjamin Akan masuk ke jenjang pernikahan Menjamin gak? Enggak Bahkan kalau saya boleh jujur Teman-teman saya yang nikah Itu pacarannya sebentar-sebentar loh Aneh kan? Tapi itu fakta Nah maka dari itu Saya bilang Kalau masih pacaran Gak usah ngarep apa-apa Anggep aja single Tapi Hargai Yang menjadi pasanganmu Atau pacarmu Bukan berarti selingkuh juga Artinya gini Selama ini kan Kalau kamu nih Maaf ya Mentang-mentang udah pacaran lama Ngerasa udah cocok Terus kayaknya berharap Dia tuh jadi pasangan gue Harus begini Harus begitu Eh Santai Dia tuh belum jadi pasangan resmimu Gak usah diatur-atur Gak usah dipikirin terlalu jauh Nikmatin aja Biarkan mengalir seperti air Kalau memang sama Tuhan Dia ditakdirkan menjadi jodohmu Baru deh Kamu bisa bahagia Tapi kalau belum Jangan berharap apa-apa ya Kenapa? Karena nanti Kamu kecewa Jadi batasan cintanya nomor satu adalah Jangan berharap apa-apa Biarkan mengalir Apa adanya Itu yang pertama Nah Itu kalau bagi pacar atau kekasih Bagaimana kalau bagi suami dan istri Yang sudah menikah mas bro Batasannya yang paling bener itu sampai mana? Gini Ini berlaku buat yang sudah menikah Atau yang belum menikah Untuk yang satu ini sama Barang siapa diantara kamu Ketika dekat dengan pasangan Selalu merasa terzolimi Karena perbuatan fisik Ataupun pelecehan mulut Pikirkan baik-baik Untuk terus bersama dia Saya ulangi Dengerin baik-baik Barang siapa diantara kamu Yang ketika dekat dengan pasanganmu Selalu mengalami pelecehan fisik Atau pelecehan mulut Pikirkan baik-baik Untuk terus bersama dia Pelecehan fisik contohnya apa? KDRT Pukul Jambak Nendang Nah itu pasangan yang sangat Tidak berhak Untuk memiliki kamu Tinggalin dia Yang kedua Pelecehan mulut itu Maksudnya gini loh Ketika dekat dengan diri kamu Dia selalu membandingkan kamu Maaf dengan orang lain Eh tau gak sih Itu tuh cewek Yang jadi pacarnya temen gue Badannya lebih bagus dari lu loh Lu kok gendut banget sih? Gak kurus-kurus? Ayo dong Kurusin badan lu Badan apa gerobak? Wah Itu sakit Iya kan? Atau mungkin kalau kamu nih Sebagai cowok Pernah gitu ya Dibanding-bandingin Maaf nih Sama istrimu Atau sama pacarmu Dengan kata-kata yang Kamu tuh kenapa sih Gak bisa jadi kayak tetangga? Kerjanya tuh yang lebih bagus gitu loh Jangan kerja sebagai ini Kenapa sih kok Harus kerja sebagai orang Yang kayaknya tuh Ya gak benefit lah Buat kamu Ayo dong kerja yang bener Kayak tetangga tuh Tetangga kita aja udah mapan Kamu tuh kenapa sih Gak bisa diharapin sebagai suami Waduh Ketika itu terjadi Dan berulang kali Tanyakan baik-baik kepada pasangan Apakah kamu masih mau Menerima saya apa adanya? Kalau dia menjawab iya Mana buktinya? Tanyakan Mana buktinya? Karena memang Orang itu bisa hidup Selalu butuh bukti Kalau cinta Itu pun perlu bukti Mana buktinya? Apakah benar Orang yang mencintai itu Selalu membanding-bandingkan? Tidak Apakah benar Orang yang mencintai itu Selalu melakukan Pukulan-pukulan fisik? Tidak Apakah benar Orang yang mencintai itu Bahkan melakukan Perselingkuhan? Tidak Berarti sekarang Pikirin baik-baik Apakah yang saya bilang Ini benar-benar Masuk akal? Masuk akal kan? Kalau begitu Ayo dong Kasihani dirimu sendiri Lihat sekarang Setelah menonton Atau mendengarkan video ini Lihat Salahmu sekarang Ada dimana Kelihatan kan? Kelihatan kan Salahnya ada dimana? Ya udah perbaiki Dengan adanya video ini Ini bisa jadi Adalah jawaban Tuhan Untuk kamu Karena dirimu Bisa jadi Selama ini Berdoa kan? Atau mungkin Kamu gak berdoa Tapi orang tuamu tuh Bener Orang tuamu yang jauh disana Terus mendoakanmu Sehingga pertolongan Tuhan Datang Dengan adanya video ini Sekarang pertanyaannya Kamu mau berubah gak? Kalau mau berubah Ayo Lakukan yang benar Dan jauhi Hal-hal yang salah Perhatikan besarnya Ketulusanmu Dan perhatikan Kepada siapa Kamu memberikan Ketulusan yang paling besar Perbaiki itu Dan lihat hasilnya Pasti akan ada Perbedaan Praktekin Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati